Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Guru Gumbul Channel Sekarang kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik Kita akan membedah tentang telepati Apakah manusia bisa melakukan telepati? Hubungan jarak jauh antar sesama Kita akan menggunakan sudut pandang sejarah Maksudnya kita akan bedah kasus-kasus telepati dalam sejarah Sedikit-sedikit saja Kemudian kita akan tentu saja menggunakan kajian psikologi, ilmu linguistik, sains Dan di awal-awal saya akan kemukakan beberapa argumentasi filosofis terkait dengan hal ini Jadi biar baraya nggak capek-capek dengerin saya ngebacot kejelas Kita mulai Telepati itu terbagi menjadi dua kata tele yang artinya jauh Jadi misal telekomunikasi, jadi komunikasi jarak jauh Teleportasi, transport menghubungkan jarak jauh Atau kamu itu kalau ngomong bertele-tele Nah tele yang dimaksud itu artinya jauh Jadi bertele-tele itu ngomongnya jauh ke sana ke sini Nah itu katanya tele Kemudian pati itu artinya perasaan Empati, simpati Pati itu artinya adalah perasaan Jadi sebenarnya secara harfiah yang dimaksud dengan telepati itu Bukan mengkoneksikan dua pikiran dari dua orang yang berbeda Tapi mengkoneksikan dua atau lebih perasaan manusia dalam satu frekuensi yang sama Jadi sebenarnya dalam hal ini telepati itu memang sudah menjadi fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari Misal begini baraya Baraya nonton orang cowok naik skateboard Kemudian si anunya kepentok Nah orang yang menyaksikan Atau aww gitu Nah kenapa si cowok-cowok yang nonton itu Ngeliat temennya bijinya kepentok itu sampai gini gitu Kan dia nggak ngerasain apa-apa Nah ini sebenarnya adalah salah satu sisi diantara sekian banyak yang menyusun telepati Jadi telepati itu koneksi merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain Dan ini seperti yang saya sampaikan adalah umum Makanya kalau cowok sama cewek berantem Misalkan kemudian si cewek ngomong Kamu tak nggak bisa ngerasain perasaan aku Kamu bisa nggak bayangin kalau jadi aku Nah kenapa ada orang yang mengatakan seperti itu Karena membayangkan perasaan orang lain dalam diri Itu adalah hal yang lumrah dalam komunikasi sehari-hari Tapi kan itu empati bukan telepati Ya memang kan saya bilang tadi ini adalah bagian dari sisi diantara sekian banyak sisi telepati Maksudnya saya ingin meneguhkan pada Baraya bahwa yang dimaksud dengan telepati itu adalah soal perasaan Bukan pemikiran Dan perasaan ini memiliki dua keunggulan dibanding pemikiran Pertama perasaan itu subjektif Tidak objektif Secara harfiah apa yang dimaksud dengan perasaan itu adalah kesadaran subjektif terhadap satu emosi tertentu Nah kesadaran subjektif itu maksudnya adalah gimana kita Misal saya mencintai warna biru daripada warna merah Tidak akan ada yang menghakimi benar atau salahnya perasaan saya Karena perasaan itu bersifat subjektif Beda dengan pengalaman objektif Kalau saya sebutkan misal bahwa HP ini warnanya hitam Maka orang lain akan sepakat Tetapi kalau saya sebut ini warna putih Maka orang lain tidak sepakat Jadi pengalaman subjektif itu lebih membuat kita menjadi independen yang pertama Kemudian yang kedua perasaan itu dibanding pikiran Tidak terlalu tergantung pada bahasa Struktur bahasa Sekarang baraya saya tantang Misal bisakah baraya berpikir tanpa kata-kata Tanpa bahasa Ya sebenarnya sih bisa Tapi baraya pasti akan sangat kesulitan untuk berpikir tanpa bahasa Jadi maksudnya berpikir itu kita membutuhkan banyak bahasa Membutuhkan simbol-simbol Sedangkan berperasaan itu kita bahagia Kadang-kadang kata bahagia itu tidak bisa didefinisikan Maksud bahagia itu apa Nah karena itu Maka yang dimaksud dengan telepati itu Merasakan Bukan merasakan apa yang dipikirkan sama orang lain Kata-katanya keluar Eh lu bro kesini Bukan kayak gitu Kayak di film-film fiksi itu Karena itulah telepati sesungguhnya jauh lebih awal Diketahui oleh manusia Daripada bahasa itu sendiri Baraya begini Dalam kemampuan berkomunikasi seseorang Maka yang paling penting itu sesungguhnya bukan kata-kata yang keluar Secara psikologis kata-kata yang keluar dari seseorang Itu kemudian disampaikan kepada orang lain Itu kan adalah kata-kata yang merupakan kompresi dari sebuah ide Kemudian ketika masuk ke dalam otak orang lain Itu juga dikompresi lagi Akhirnya memunculkan sebuah ide Ini memunculkan ketidakpahaman Kesalahpahaman Jadi kalau baraya suka dengan dekonstruksinya derida Baraya pasti akan ngerti lah apa yang saya maksud barusan Makanya dalam bahasa psikologi Kita kenal bahwa kata-kata atau bahasa itu Hanya menyampaikan sekitar 38% saja Dari pesan yang kita sampaikan kepada orang lain Dalam sebuah komunikasi Sisanya yang lebih besar itu adalah Pemaknaan dan bahasa tubuh Jadi nenek moyang kita itu Kalau ngobrol dengan orang lain Itu banyak menggunakan bahasa tubuh Misal yang sampai sekarang kita masih lestarikan ya Anggukan Semua orang banyak ya Kalau setuju berarti mengangguk Kenapa mengangguk? Mengangguk itu Oke apa yang kamu pikirkan masuk ke dalam diri saya Ngangguk Geleng-geleng berarti apa yang kamu ini Keluar kesana kesini Saya tidak setuju Saya tidak terima Geleng-geleng gitu Itu maksudnya seperti itu Atau bersalaman Kenapa orang lain bersalaman? Sejak zaman dulu zaman purba orang itu bersalaman Bersalaman itu menunjukkan bahwa Di tangan saya Tidak membawa senjata apapun Saya aman untuk kamu Jadi itu bahasa-bahasa non-verbal Atau orang Kristen gitu Kalau berdoa kan gini Nah kenapa begini? Ini artinya tanda menyerah Orang-orang zaman dulu Kalau menyerah gini Sok kalian ikat Ikat gitu Variasi yang lain gini Ini juga sama ini artinya diikat gitu Atau kalau orang Islam berdoa gini Ini minta Minta nanti kan dikasih cik-cik-cik gitu Nah jadi sebenarnya bahasa-bahasa tubuh kita ini Adalah bahasa yang sudah menjadi familiar di masa lampau Bahkan sebelum manusia mengerti bahasa Tapi saya pengennya telepati yang bisa baca pikiran orang Apakah itu bisa atau enggak? Ya kalau Baraya mau kita simak video ini Yuk kita mulai Eh intronya udah beres ya? Ya udah Kita lanjutkan yang tadi Maaf Begini Baraya Di Kebudayaan tradisional orang-orang Indonesia Kita kenal yang dengan istilah yang namanya waskita Waskita itu Kemampuan kita untuk mendapatkan pesan Pesan gaib Dari pihak yang lain Dan pihak yang dimaksud itu Tidak selalu harus manusia Waskita itu Atau kewaskitaan itu Kita bisa mendapatkan informasi Dari alam gaib Leluhur kita yang masuk Misalkan Atau bahkan dari Tuhan Dari hewan Dari tembok Dari apa dan sebagainya Nah kemampuan waskita ini Kemudian diturunkan Turun-menurun Tetapi karena dia adalah pengetahuan yang subjektif Maka Tidak semua orang bisa mengetahuinya Sekarang kan lebih banyak orang yang mengklaim Saya bisa bertemu dengan hantu itu Saya bisa merasakan Apa gitu ya Kemudian masuk TV Apakah secara sains Hal yang sama juga bisa Sejak tahun 1800-an akhir Sampai 2000-an awal Itu banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika Serikat dan di Eropa Untuk menguji apakah telepati ini benar-benar nyata Benar-benar ada Lembaga yang biasa menangani masalah-masalah ini adalah Society for Physical Research Nah ini misal Tahun 1800-an akhir itu mereka meneliti Creepy Sisters Yang menyatakan mereka itu bisa berkomunikasi satu sama lain secara telepati Setelah diuji sekian lama Akhirnya ketahuan bahwa mereka itu bohong Melakukan kebohongan publik Karena mereka sering sekali Bikin pertunjukan-pertunjukan telepati Ternyata yang terjadi itu adalah Mereka menciptakan Kode-kode bahasa sendiri Yang tidak dipahami oleh orang lain Kemudian George Smith Dan Douglas Blackburn Dan juga pernah mengatakan bahwa kami bisa melakukan telepati Yang setelah diteliti oleh lembaga yang sama juga menyatakan Akhirnya terbukti mereka bohong di depan publik Kemudian kita juga bisa melihat Gilbert Ngurai Yang telah meneliti pada tahun 1916-1924 Itu melakukan sekitar 236 kali percobaan telepati Dan semuanya terbukti Bukunya sendiri dinyatakan sebagai buku Hulk Yang paling membuat saya kecewa itu adalah Kasus Julius Zanzik Dan istrinya Mereka kemana-mana menceritakan bahwa mereka bisa melakukan teleportasi Dan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang mereka lakukan Apa yang membuat saya kecewa berat itu adalah Bahwa Sir Conan Doyle Yang nulis buku Sherlock Holmes itu Yang terkenal karena kemampuan reduksinya itu Itu juga percaya dengan kebohongan mereka Makanya aduh kesel banget Ini salah satu idola saya Jadi ya ini menunjukkan bahwa manusia juga tidak sempurna ya semuanya Akhirnya tahun 1980-an Para ilmuwan bersepakat menyimpulkan bahwa Semua hal yang terkait dengan telepati itu adalah palsu Kebohongan Karena penelitian-penelitian sebelumnya memang menunjukkan bahwa Semua hal tentang telepati itu bohong Bohong atau menggunakan kode-kode rahasia sebagai pertunjukan Atau orang yang dimaksud itu mengalami skizofrenia Dan ini yang sering sekali terjadi Bahkan di Indonesia Jadi orang-orang Indonesia yang memiliki gangguan tertentu Karena misalkan depresi atau stres yang tingkat tinggi Biasanya mengalami ada bisikan-bisikan Ini siapa? Tapi dia ngomong Ayo bunuh orang itu Ayo pukul orang itu Banyak sekali orang-orang yang mengalami skizofrenia Sebenarnya kalau masuk ke rumah sakit jiwa Dikasih obat selesai Sebenarnya sembuh gitu ya Mungkin permanen atau mungkin sementara bisa aja sembuh Tetapi banyak sekali orang-orang di Indonesia yang mengalami pikiran-pikiran semacam itu Menganggap bahwa itu adalah mistik atau jin atau apa Sehingga mereka menyangkal teori-teori ilmiah Dan akhirnya mereka ada yang jadi dukun Jadi paranormal dan sebagainya Dan berita-berita magis seperti ini Sayangnya juga sekarang disampaikan oleh media-media arus utama Media-media mainstream Kemarin saya baca di suara gitu ya Ketika mempersiapkan video ini Saya cari disitu bagaimana cara telepati Ternyata ada Caranya adalah dengan mimpi sering jadi kenyataan Sering sakit kepala Gak enak badan Lebih empatik Tiba-tiba mengubah pikiran pertemanan Mengubah prioritas dan sebagainya Ini diklaim katanya sebagai bukti Bahwa baraya itu bisa melakukan telepati Ini efek barnum baraya Kita pernah bahas efek barnum disini Jadi ya bahkan Media arus utama di Indonesia Juga tidak bisa membedakan Mana yang nyata dan mana yang tidak nyata Mana pseudoscience dan mana yang tidak Lalu beberapa tahun yang lalu Di Indonesia muncul sebuah buku Namanya Alpha Telepati Ini buku yang sangat menarik Karena buku ini menjanjikan kita Untuk menghasilkan sebuah metode Untuk narik utang dari orang lain Bisa langsung dapat Narik jodoh atau siapapun Misalkan ada orang yang jadi inceran kita Kita pakai telepati jarak jauh itu Akhirnya dia dekat sama kita Atau anak yang nakal terus Gimana caranya supaya nurut sama kita Dan sebagainya Nah buku ini menjanjikan itu Dengan cara telepati Saya sudah membacanya Dan agak heran Karena ternyata buku itu Ada isinya Sama dengan buku yang beberapa tahun sebelumnya Pernah saya baca Tetapi bukan terkait dengan telepati Tetapi terkait dengan rekonstruksi Masa depan Saya lupa judul bukunya apa Tapi saya pernah baca Dan isinya kurang lebih sama Mungkin referensinya sama Tapi menariknya buku ini Adalah buku ini memberikan kepada kita Metode yang tadi saya sebutkan Metode untuk telepati Dan itu digunakan untuk Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kepentingan kita Kalau Baraya mau bukunya Silahkan Ini tipsnya biasanya Menggunakan penggambaran Dan banyak dilakukan oleh orang-orang teosopi Tetapi saya tidak akan ceritakan lebih Kalau Baraya penasaran Silahkan aja beli bukunya Saya tidak mau ambil Rejeki orang Nah tetapi kalau Baraya masih mau bersabar Sebenarnya Elon Musk Meyakinkan kepada kita Bahwa sekitar 5-10 tahun ke depan Kita akan benar-benar memiliki Kemampuan telepati Tentu saja Menggunakan perangkat-perangkat Elektronik Jadi dia mikirnya seperti ini Bahkan bukan hanya berpikir Dia sudah menciptakan perusahaannya Nama perusahaannya itu adalah Neuralink Nah si Neuralink ini bergerak Bagaimana caranya Mengkoneksikan antara otak kita Dengan alat-alat Yang diimplankan dalam otak kita Nah jadi ini percobaannya Sudah dilakukan ke babi Si babi dimasukin otaknya Pake ini Kemudian ketika dia mengendus sesuatu Dan itu rasanya enak Babi lain yang ditempatkan Implan di tempat lain juga Itu bisa merasakan sensasi yang sama Seperti babi yang disini Padahal dia gak ngerasain apa-apa Nah jadi pendeknya adalah Gimana caranya handphone Bisa masuk ke dalam otak kita Kurang lebih cara kerjanya seperti itu Dan ini bukan ngayal Saya dulu pernah bikin video ini Dan banyak orang yang berkomentar Ini ngayal aja Enggak Di masa depan Biologi dan fisika itu Dan kimia itu Sudah tidak bisa dipisahkan lagi Sudah menyatu Jadi kita ini adalah Makhluk fisika Makhluk kimia sekaligus Jadi apa yang ada dalam otak Neuron-neuronnya Bisa saja dihubungkan dengan Artificial Intelligence Yang berasal dari Alat-alat elektronik Nah dan pernyataan ini pun Diteguhkan oleh seorang profesor Dari Washington University Namanya Pak Erik Lutran Pak Lik Luthat Apa gitu namanya gitu ya Nah dia menyebutkan bahwa Ya tidak seambisius Elon Musk Tapi dia menyebut bahwa memang dalam Mungkin 50-100 tahun ke depan Kita akan menciptakan mesin Yang memungkinkan kita Untuk melakukan telepati Di zaman sekarang saja Kita sesungguhnya mampu Menciptakan HP yang segede gini Dan memang sedikit ada hambatan Tetapi di masa depan Kita akan bisa menciptakan Alat komunikasi yang bisa disisipkan Kedalam otak kita Dan dari situlah Kita bisa berkomunikasi Dengan orang lain secara telepati Sama seperti yang pernah Saya ceritakan di episode ini Ya tapi kan Kita masih Nunggu masa depan itu Kita masih belum jelas ya Siapa tau kiamat duluan kan Oke baraya sekian saja Semoga bermanfaat Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh